Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk bangkit Jangan lupa Like, Sir, dan Subreker Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehe Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5766 Mendengar apa yang dia katakan sebelumnya Leon Romero mencibir Tetapi ketika dia mendengar kata-kata terakhir Harvey York Wajahnya tiba-tiba berubah. Jika saya secara tidak sengaja memberi tahu aula panjang umur Andalah yang memberi saya berita bahwa ada hubungan antara Doodle dan aula Umur panjang Menurutmu apa yang akan dilakukan Hall of Longevity Menyelamatkanmu Atau membunuhmu saja Atau Membiarkanmu hidup daripada mati Setelah berbicara Harvey York membuka sebotol soda lagi dan meletakkannya di depan Leon Romero Leon Romero tidak lagi keras kepala Tetapi setelah menyesap dari botol air Dia berkata perlahan Aku rasa aku masih tidak bisa keluar dari kantor polisi hidup-hidup Sejauh menyangkut kejahatan saya saat ini Bahkan jika saya tidak mati Saya harus menghabiskan beberapa dekade di kantor polisi Kan? Jika itu masalahnya Mengapa saya harus memberi tahu Anda apa yang saya ketahui tentang Hall of Longevity? Apakah aku takut aku tidak akan mati cukup cepat? Harvey York tersenyum dan berkata Jika Anda ingin keluar dari kantor polisi hidup-hidup Itu bukan tidak mungkin Selama Anda bersedia menjadi saksi ternoda Terus terang dan di bawah keringanan hukuman Mungkin dalam tiga atau lima tahun Anda akan bisa keluar Tapi premisnya adalah bahwa setelah kamu pergi Tidak ada yang tahu bahwa kamu pernah memiliki hubungan dengan istana panjang umur Dan kamu pernah menghianati istana panjang umur Selama kamu memberi tahuku petunjuk aula panjang umur Kalau begitu aku bisa menjamin bahwa aku akan sepenuhnya menyelesaikan pembagian aula umur panjang di luar tembok besar Tentang informasi Anda Saya juga akan menghancurkannya secara langsung sesegera mungkin Aku bahkan bisa memberimu sejumlah uang untuk memulai kembali Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi generasi kedua seumur hidup Itu bukan masalah besar untuk berbaring seumur hidup Misalnya Dua identitas yang diungkapkan Harvey York sebelumnya Menurut pandangan Leon Romero Tidak sehebat yang terakhir Ternyata Tidak heran kamu begitu percaya diri Leon Romero memandang Harvey York dengan ekspresi yang dalam Saya awalnya berpikir bahwa di dunia ini Hanya kepala instruktur legendaris yang memenuhi syarat untuk bertarung melawan Hall of Longevity Sekarang sepertinya kamu juga memiliki kualifikasi ini Bab 5767 Harvey York menyingkirkan barang-barang itu dan berkata dengan enteng Karena saya memiliki kualifikasi ini Tidakkah Anda harus angkat bicara? Leon Romero tampak bingung Dan setelah waktu yang lama dia berkata perlahan Saya tidak yakin apakah informasi yang saya miliki benar Namun Berdasarkan beberapa kontak saya dengan penjual asli pilnot Saya curiga bahwa dia berasal dari kuil naga surgawi yang paling misterius di antara tiga kuil Buddha utama Dibandingkan dengan kemakmuran kuil puncak awan dan dinginnya kuil Puncak awan besar Misteri kuil naga surgawi adalah yang paling menakutkan Kuil naga surgawi Harvey York bergumam Ekspresinya serius Setelah mendapatkan berita penting ini Harvey York meninggalkan kantor polisi dengan acu-ta'acu Ada pun penanganan Leon Romero Biarkan Leonardo Zambrano menanganinya Dan Harvey York percaya bahwa dia dapat menanganinya dengan sangat aman Setelah itu Harvey York kembali ke kediamannya seolah tidak terjadi apa-apa Tempat ini sudah pernah digeledah satu kali oleh kantor polisi Jadi tidak bisa dihindari terlihat agak berantakan Tapi Harvey York tidak keberatan Tapi setelah duduk Dia membuat teh Dan meminumnya sendiri Sudah kurang dari setengah bulan sejak dia keluar dari tembok besar Tetapi banyak yang telah terjadi Dan Harvey York membutuhkan tinjauan yang baik Pada saat yang sama Harvey York juga menunggu saat identitasnya terungkap sepenuhnya Namun anehnya setelah menunggu seharian Identitasnya masih belum terungkap Seolah-olah kekalahan penatua Velarde di tempat peristirahatan roh adalah mimpi Dan tidak ada yang menyebutkannya di luar benteng Harvey York bahkan berinisiatif untuk menelpon Sarah Asgari Tetapi Sarah Asgari tidak mengatakan apa-apa selain undangan Dan setelah Harvey York punya waktu untuk makan malam Menarik Tampaknya Nuputra Buddha kita yang mengambil gambar Harvey York meletakkan cangkir teh dan melihat ke langit-langit Dalam waktu sesingkat itu Saya benar-benar bisa tenang dan memanfaatkan situasi untuk merencanakan drama besar berikutnya Itu karakter Hanya, tepat ketika Harvey York memikirkan tujuan Nuputra Buddha Bel pintu berdering dari pintu vila Harvey York mengerutkan kening Tetapi masih berdiri dan membuka pintu Di pintu Seorang wanita yang mengenakan gaun lavender berdiri dengan tenang saat ini Alisnya agak mirip dengan Juliet Romero dan Leon Romero Dengan semangat heroik yang tak terkatakan Tetapi bahkan roh kepahlawanan tidak bisa menyembunyikan kecantikannya Harvey York melihat ke atas dan ke bawah Dan setelah beberapa saat Matanya tertuju pada manik-manik Z yang rusak yang tergantung di leher wanita itu Manik-manik yang rusak ini bertepatan dengan yang diberikan Alexa Joyner kepadanya Harvey York tersenyum Keluarga Romero dari klan Serigala di luar tembok Besar Nona Perla Romero tertua Perla Romero memandang Harvey York dari atas ke bawah Lalu tersenyum seperti bunga Dan berkata Itu sama seperti yang dikatakan suster Alexa Joyner Dia mengatakan bahwa selama aku muncul di depanmu Kamu pasti akan mengenaliku Hanya bisa dikatakan bahwa kita berdua sangat menentukan Tidak Harvey York menggelengkan kepalanya Ini pertama kalinya kami bertemu Dan tidak ada takdir Titik Nona Romero Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan Katakan saja Di hadapan Alexa Joyner Saya akan menyetujui semua yang bisa saya janjikan Ketika Perla Romero mendengar kata-kata Harvey York Dia langsung tertawa Dia memiliki semacam keterusterangan Seperti orang luar Dia tidak berbicara Saya omong kosong saat ini Tetapi berjalan ke kamar Harvey York sendirian dan berkata Pertama Saudari Alexa Joyner ada di sini Berulang kali menyuruhku untuk menjagamu dengan baik Jadi Tidak peduli apa yang terjadi padamu di luar tembok besar Selama kamu menemukanku di sini Aku akan melakukan yang terbaik Bab 5768 Mendengar ini Harvey York tersenyum diam-diam Kalau begitu Haruskah saya mengucapkan terima kasih lagi Tidak Aku hanya berbicara Perla Romero mengerutkan kening Bukankah akan memalukan jika kita tidak menemukan sesuatu untuk dikatakan Dan membiarkan obrolan kita berubah menjadi obrolan yang canggung Harvey York memiliki pemahaman tentang karakter keluarga Romero tertua ini Untuk apa nona Romero di sini Sebaiknya Anda angkat bicara Perla Romero membuang senyumnya Dan ada makna yang dalam di matanya Kakekku memberi perintah pada siang hari ini Meminta keluarga Romero untuk mencoba yang terbaik untuk membawakanmu Tuan Muda York kepadanya Semua orang ingin mematahkan kepala mereka Aku tidak sopan Aku akan segera datang Harvey York berkata ringan Kakekmu Kepala keluarga Romero dari klan Serigala di luar tembok besar Samuel Romero Apa yang dia lihat aku lakukan Mengganggu saya Bagaimanapun Harvey York mengambil klub malam gelap Mengambil Juliet Romero Dan kemudian merawat Leon Romero Tampaknya wajar bagi pria besar seperti Samuel Romero untuk menemukan masalah baginya Seharusnya tidak mencari masalah Perla Romero menoleh ke samping Jika itu mencari masalah Bukan aku yang datang ke pintu sekarang Itu 108 jenderal keluarga Romero kita Harvey York Meskipun ku harap kau mau memberiku wajah di hadapan Suster Alexa Joyner Tapi aku tidak akan keras pada orang lain Jika kamu ingin menolak Silakan Jelas Perla Romero juga sangat jelas bahwa akhir-akhir ini Harvey York dan keluarga Romero memiliki banyak konflik Meskipun dikatakan bahwa keluarga Romero adalah untuk membalas budi Raja Kong di kuil puncak awan Tetapi banyak hal yang dilakukan Tidak peduli bagaimana Anda berdebat Itu tidak masuk akal Karena itu Kali ini Perla Romero berada di bawah Panji Alexa Joyner Bahkan jika dia melakukan yang terbaik untuk mematuhi takdir Harvey York berdiri dan berkata dengan ringan Keluarga Romero dari klan Serigala di luar tembok besar Orang terkaya di luar tembok besar Kakekmu bahkan lebih legendaris di luar tembok besar Karena dia ingin bertemu denganku Mari kita bertemu Ada pun endingnya Itu tergantung pada sikap keluarga Romeromu Perla Romero tertegun sejenak Seolah tidak bisa membayangkan Harvey York tidak akan memiliki rasa takut sedikit pun bahkan di hadapan kakeknya Sosok legendaris di luar tembok besar Memikirkan hal ini Perla Romero mengangguk dan berkata Kalau begitu Tolong Kakek mengundangmu ke perjamuan Harvey York terkekeh Perjamuan Hongmen Pukul setengah enam malam Gedung perjamuan di luar tembok besar Tempat ini adalah salah satu tempat makmur di luar tembok besar Dekorasinya antik di mana-mana Dan dapat dikatakan menempati area yang sangat luas Orang biasa pasti akan melihat keluar dari tempat dan ketakutan ketika mereka berjalan ke tempat seperti itu Namun di bawah kepemimpinan Perla Romero Harvey York tidak merasa banyak ketika dia berjalan ke ruang perjamuan Segera Sekelompok dua orang berjalan ke lantai atas gedung perjamuan Di tempat ini Ada pavilion dan pavilion Jembatan kecil dan air mengalir di mana-mana Yang agak mirip gangnam di luar tembok besar Ketika saya berjalan ke bagian belakang lantai atas Saya melihat sebuah pavilion kecil yang indah di tepi lantai atas Di pavilion Ada meja kecil dari delapan dewa Di satu sisi meja delapan dewa Ada seorang lelaki tua kekar yang minum teh sendirian Di tepi pavilion Ada puluhan orang berdiri Terang atau gelap Semuanya adalah ahli seni bela diri Ketika mereka melihat Harvey York muncul Mata mereka penuh kecemerlangan Tetapi segera Orang-orang ini menundukkan kepala lagi Tanpa mengucapkan sepatah katapun Dengan mata menyipit Harvey York mengabaikan orang-orang ini Tetapi melangkah maju dan duduk tepat di seberang meja delapan dewa Bab 5769 Retakan Panci genggam rukilen Yang memproduksi teh Mengeluarkan suara renyah pada saat ini Dan itu benar-benar retak secara langsung Perangkat teh halus yang harus disajikan dengan hati-hati Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu akan berubah menjadi ini Tapi dari sudut pandang tertentu Harvey York yang tidak bermoral dan tidak sopan Saat dia duduk Menyebabkan Samuel Romero Yang awalnya tenang Menjadi terganggu Tamparan Samuel Romero kemudian melemparkan kendi di tangannya ke kursi Lalu menatap Harvey York Tersenyum dan berkata Muda dan menjanjikan Pahlawan muda Sungguh luar biasa Sebelum saya bertemu Broter York Saya pikir definisi dunia tentang empat kata muda itu salah Dan saat aku melihat Broter York Lelaki tua itu tahu bahwa beberapa dekade terakhir telah sia-sia Sambil berbicara Samuel Romero melambaikan tangannya lagi dan berkata sambil tersenyum Seseorang Keluarkan mangkuk tertutup Feng Tianku Mendengar ini Perla Romero dan yang lainnya sedikit terkejut Feng Tian Kaveret Bowl milik Samuel Romero adalah barang favoritnya Menurut Samuel Romero Tidak ada seorang pun di luar tembok besar yang memenuhi syarat untuk membiarkan dia mengeluarkan Set mangkuk tertutup Feng Tian ini Tak disangka Harvey York mendapat kehormatan seperti itu Yang terpenting Inilah inisiatif Samuel Romero Harvey York tahu satu atau dua hal tentang barang antik Dia tahu betul bahwa yang disebut mangkuk tertutup Feng Tian mengacu pada gaiwan kelas atas yang digali dari kilen hangguan di dinasti Song Selatan Benda ini Di masa lalu Objek kekaisaran kerajaan Mewakili identitas Segera Feng Tian menutup mangkuk Dan Samuel Romero menuangkan teh dengan tangannya sendiri sebelum tersenyum Teman muda York Sama-sama Katakan padaku yang sebenarnya Saya telah melihat informasi dan foto Anda sepanjang hari ini Aku sedang berpikir tentang bagaimana menghadapimu Bagaimana mengancammu Sehingga kami bisa mendapatkan kembali wajah yang keluarga Romero kami hilang darimu Tapi saat aku melihatmu Aku mengerti Aku khawatir aku tidak bisa mendapatkan wajahku kembali Keluarga Romero kami tidak pernah melewatkan keputusan selama bertahun-tahun Tapi itu pasti salah untuk membuat keputusan untuk pergi bersamamu Klub malam gelap Seharusnya sudah ditutup sejak lama Juliet Romero ada di sisimu Ini kehormatan keluarga Romeroku Ada pun Leon Romero Dia selalu sewenang-wenang dan sewenang-wenang Kali ini Selama dia tidak mati Dia akan diberi kesempatan untuk belajar Saya juga ingin berterima kasih Tuan Muda York Karena tidak membunuh secara langsung Mendengar perkataan Samuel Romero Para anggota keluarga Romero yang hadir kembali tersentak Bagaimanapun Semua orang di keluarga Romero tahu Sepanjang hari ini Juliet Romero tegas Jelas sangat marah Dan secara keseluruhan keluarga Romero merasa bahwa langit akan meledak Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa sikap Samuel Romero benar-benar berubah 180 derajat setelah melihat Harvey York Di luar imajinasi Tentu saja semua orang tidak berpikir bahwa ini adalah Samuel Romero yang menunjukkan musuhnya lemah Karena status dan status keluarga Romero di luar tembok besar Tidak perlu melakukan hal seperti itu Alasan terbesar mengapa Samuel Romero tiba-tiba membuat pilihan seperti itu adalah pada saat dia melihat Harvey York Samuel Romero merasa bahwa jika dia terus bertarung melawan Harvey York Keluarga Romero mungkin akan membayar biaya yang tak terbayangkan Begitu dia memikirkan ini Mata semua orang tertuju pada Harvey York Kali ini Itu bukan lagi pengawasan Tetapi makna serius Harvey York tersenyum dan berkata Patriark Romero sopan Aku tidak bermaksud berbelas kasih kepada keluarga Romeromu Lagi pula Aku belum resmi menembak sama sekali Bukankah Bab 5770 Mendengar kata-kata Harvey York Perlah Romero dan anggota keluarga Romero lainnya yang hadir semua mengerutkan kelopak mata Hanya bisa dikatakan bahwa Harvey York benar-benar arogan dan berani bertahan di depan pria besar seperti Samuel Romero Bukankah dia takut Samuel Romero akan langsung bertanya padanya Tidak ada tembakan resmi Samuel Romero sedikit terkejut Dia tidak marah Tetapi menunjukkan tampilan yang bijaksana Artinya Semua yang terjadi akhir-akhir ini hanya dilakukan oleh saudara York sesuka hati Ini tidak acak Nada bicara Harvey York tenang Hanya mengambil satu langkah pada satu waktu Meskipun aku tidak tahu siapa yang mencoba bergaul denganku Aku tidak bisa hanya duduk-duduk dan menunggu kematian Kan? Sayang sekali keluarga Romero memang agak tidak berguna Meskipun Juliet Romero memiliki beberapa keterampilan Dia terlalu serakah Meskipun Leon Romero tahu sedikit maju dan mundur Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri dengan jelas Adapun keluarga Romero Anda Anda tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah Dan Anda bisa menembak sesuka hati Sekarang saya dalam situasi ini Menurut saya itu tidak cukup Jika aku benar-benar bergerak Meskipun keluarga Romeromu tidak hancur Kamu masih akan terluka Murid Samuel Romero menyusut Dan kemudian perlahan berkata Artinya Di mata Broter York Semuanya belum berakhir Jika kamu mau Kamu akan mengambil tindakan kapan saja Dan bermimpi dengan keluarga Romeroku Harvey York berkata dengan enteng Ini bukan kesepakatan Lagi pula Jika Anda ingin menyusahkan Keluarga Romero Anda Anda tidak perlu saya menanganinya dengan sengaja Aku hanya perlu satu kalimat Dan empat suku di luar tembok besar akan habis-habisan menyerang Keluarga Romeromu Bahkan Kuil atas awan akan jatuh ke tanah Tampaknya sulit bagi orang lain untuk menghancurkan apa yang disebut keluarga Romero dari klan Serigala di luar tembok besar Menurut pendapat saya Itu tergantung pada apakah Anda mau atau tidak Kelopak mata Samuel Romero berkedut Dan tangannya menghantam meja York Saya pikir Anda memiliki beberapa keterampilan Jadi saya akan menyampaikan pidato sopan kepada Anda Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter Wajah Harvey York tidak berubah sedikitpun Tetapi menatap Samuel Romero dengan ekspresi tenang Dan berkata dengan ringan Keluarga Romero sama dengan keluarga Asgari Terus terang Kalian berdua adalah keturunan keluarga kerajaan negara Serigala di luar tembok besar Keluarga Asgari adalah keluarga kerajaan Keturunan dari keluarga Romero Untuk keluarga sepertimu Setelah berkembang biak di luar tembok besar selama bertahun-tahun Tujuan utamanya adalah mengembalikan kejayaan keluargamu di masa lalu Dan ini juga berarti bahwa empat suku besar di luar tembok besar yang sekarang sedang bangkit Dan bahkan tiga kuil utama dari sekte bumi Buddha Perlu diinjak kembali Sampai batas tertentu Selain keluarga Asgari Keluarga Romero Anda tidak memiliki sekutu nyata di luar tembok besar Kamu bilang Seberapa sulit untuk menghancurkan keluarga Romeromu Selama ada alasan Pengantar Dan kesempatan untuk membuat empat suku besar dan tiga biara merasakan ancaman keluarga Romeromu Keluarga Romeromu pasti akan dihancurkan Mata Samuel Romero sedikit membuka Lalu perlahan berkata Kesempatan apa? Katakanlah Aku akan memberitahu mereka Harvey York tersenyum Di antara sembilan manik-manik Z Manik-manik Z sembilan mata yang penting ada di tangan keluarga Romero Anda Kamu berkata Pada saat itu Akankah keluarga Romeromu binasa atau binasa? Mendengar ini Wajah Samuel Romero langsung memucat Dia tiba-tiba berdiri Menatap Harvey York Dan berkata sambil mengerutkan kening Wah Kamu bisa makan apa saja Tapi kamu tidak bisa bicara kosong Keluarga Romero kami tidak memiliki Z bermata delapan atau Z bermata sembilan Terima kasih sudah menonton Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya